selamat menikmati 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 Nah, ini kita lanjutkan. Kita ingat kembali daripada definisi kebukaran jasmani. Nah, ini pembelajaran yang memang sudah pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Sewaktu di SMP, di kelas 10, 11, bahkan sekarang ini kita pelajari kembali. Dan materi di kelas 12 ini cukup ringkas dan sedikit. Cukup sedikit, tidak sama dengan materi-materi yang ada di kelas sebelumnya, 10, 11. Nah, jadi mungkin kita akan sedikit-sedikit mengulang kembali materi ini. Mudah-mudahan anak-anak usaha juga menimak, memahami, dan bisa mempraktekannya di rumah. Nah, apa itu kebukaran jasmani? Kebukaran jasmani itu adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari. Ya, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Ya, kenapa seseorang dikatakan bugar? Nah, itu ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama apa? Genetik atau keturunan. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, kegiatan fisik. Yang kelima adalah kebiasaan. Ya, jika kebiasaannya seperti merokok, ya tentu dikatakan tidak bugar ya. Karena merokok itu adalah racun, ya. Rokok itu adalah racun yang masuk ke dalam tubuh. Yang membuat seseorang bisa sakit, bahkan menyebabkan kematian. Ya, jadi dikatakan bugar itu sehat, jauh dari penyakit, gejala-gejala penyakit maupun sakit ya. Jauh dari hal-hal seperti itu yang dikatakan bugar. Dikatakan bugar, sehat, jauh dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang merusak kesehatan. Kita lihat di sini, yang pertama ada aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan daya tahan jantung, paru, peredaran darah. Kita lihat di sini. Ada aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan daya tahan jantung. Paru, dan peredaran darah. Daya tahan jantung, paru, peredaran darah. Nah, ini disebut juga di biasanya istilah-istilah, istilahnya ya, daya tahan kardiofaskuler. Kadang lebih sering disebut dengan kardiofaskuler. Nah, apa itu adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Ya, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Nah, daya tahan, daya tahan atau disebut juga dengan endurance, ya, dibagi menjadi dua. Daya tahan kardiofaskuler dan daya tahan otot. Daya tahan otot, kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Nah, daya tahan, jadi kemampuan tubuh seseorang dalam menerima suatu beban yang diberikan padanya, ya, suatu beban yang dideritanya, yang ditahannya, ya. Nah, itu daya tahan. Nah, di sini ada dua, ada kardiofaskuler dan daya tahan otot. Nah, daya tahan otot ini, kemampuan seseorang untuk mempergunakan ototnya untuk berkontraksi secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tersebut. Nah, nanti di sini ada contoh-contohnya, ya, anak-anak ustazah. Nah, jadi daya tahan itu kemampuan tubuh kita untuk bisa menahan suatu beban, ya, suatu beban dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu yang lama. Nah, misalnya daya tahan, sanggup tidak anak ustazah berkegiatan ini, seperti kita berdiri jongkok, berdiri jongkok. Nah, tahan tidak tubuh kita melakukan hal tersebut dalam waktu misalnya sampai 25 menit. Sanggup tidak berdiri jongkok, berdiri jongkok. Nah, mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut, berdiri, kemudian jongkok, berdiri jongkok selama 20 menit, pasti untuk tahap awal pasti tidak sanggup. Nah, kenapa? Karena tidak terbiasa kita lakukan, ya, kan? Nah, jadi kebukaran just money itu, ya, hal-hal yang biasa kita lakukan hingga kita tidak merasakan kelelahan yang berarti. Tapi jika anak ustazah sudah terbiasa melakukan kegiatan olahraga seperti itu, setiap paginya, misalnya, untuk tahap pertama, kita sanggup melakukannya, misalnya, 2 menit. Ya, 2 menit berdiri jongkok, misalnya sampai 10 kali, kita sanggup 10 kali hitungan. Nah, mungkin besok kita jadi sanggup sampai 15 kali dalam waktu 2 menit, misalnya. Nah, hari berikutnya kita sanggup 20 kali dalam 3 menit, misalnya. Nah, lama-kelamaan kita bisa sampai banyak melakukannya. Nah, semakin hari semakin lama kita bisa sanggup lama dan tahan lama, ya, lama ataupun dan kita tahan lama melakukan kegiatan tersebut. Kenapa? Karena sudah terbiasa, ya, karena faktor kebiasaan tadi. Nah, itu dia. Jadi, faktor yang mendukung kebugaran just money seseorang, ya. Nah, itu contoh yang sederhana. Nah, bagaimana lagi dengan, apa namanya, mempergunakan ototnya untuk berkontraksi, ya, secara terus menerus, ya, otot yang berkontraksi secara terus menerus. Dan, otot tersebut dapat menahan kemampuan, ya, dapat menahan beban yang diterima oleh otot kita. Nah, itu juga karena faktor kebiasaan. Misalnya, seorang atlet, ya, yang melakukan angkat berat. Misalnya, angkat besi. Nah, itu kan, eh, menggunakan daya tahan otot lengan. Nah, awalnya pastilah tidak sanggup. Tapi karena sudah terbiasa dan dilatih, maka tahanlah, ya, kedua lengan tadi melakukan aktivitas tersebut. Ya, selanjutnya, latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru banyak jenisnya, ya. Banyak jenisnya. Antara lain, misalnya, ya, disini, contohnya ada lari jarak jauh. Nah, ini dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru, ya, lari jarak jauh. Kemudian, lari lintas alam, ya, interval training atau latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama. Atau lebih dari 6 menit, misalnya, ya. Kemudian, interval training ini apa? Ya, ya, itu suatu sistem latihan yang diselingi masa-masa istirahat. Ya, itu interval training, maksudnya. Kita lihat lagi, disini. Interval training, yaitu cara latihan yang penting, ya, dimasukkan dalam program keseluruhan. Ya, bentuk latihan dalam interval training ini dapat berupa lari, interval running, ya. Dapat berupa lari atau interval running. Nah, dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai interval training. Nah, interval training adalah acara latihan yang penting dimasukkan dalam program keseluruhan. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusunkan, dalam menyusun program interval training ini. Ya, jadi tadi apa itu interval training? Yaitu suatu sistem latihan yang diselingi masa-masa istirahat. Nah, itu dia, interval training. Nah, jadi, dalam interval training ini juga bisa, contohnya berupa lari, ya. Atau disebut dengan interval running. Nah, kita lihat faktor. Faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval training. Antara lain, yang pertama, intensitas latihan atau beban latihan, ya. Intensitas latihan yang telah kita lakukan, dapat dipantau melalui perhitungan denyut nadi. Ya, dengan cara meraba pergelangan tangan, tiga jari, ya, pergelangan tangan kita. Jadi, anak-anak ustazah, perhatikan pergelangan tangannya. Ya, kita ambil tiga jari. Kemudian, jari tengah, jari tunjuk, dan jari lainnya, ya. Cara menghitung hasilnya adalah, hitungan denyut nadi selama 15 detik dikalikan 4. Atau selama 10 detik dikalikan 6. Ya, begitu cara menghitung denyut nadi. Ya, cara menghitung hasilnya, nanti, hitungan denyut nadi selama 15 detik dikalikan 4. Atau selama 10 detik dikalikan 6. Nah, nanti kita lihat, anak-anak ustazah juga bisa mencari di sumber yang lain, ya. Cara lengkap menghitung denyut nadi, ya. Selain yang di buku kita ini, ya. Yang hasilnya dikalikan 4, jika itu 15 detik, atau selama 10 detik dikalikan 6. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, atau B. Lamanya latihan. Latihan dapat dikatakan bermanfaat untuk kesehatan, dan dapat meningkatkan kebukaran jasmani, jika dilaksanakan 15 menit hingga 30 menit. Nah, jadi bagi anak-anak ustazah yang ingin rutin berolahraga, agar tetap bugar dan sehat, ya, anak-anak ustazah minimal olahraga tersebut 15 menit, ya, sampai 30 menit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, misalnya ada yang ingin kurus, misalnya, ya. Ya, bisa. Langsung, ya. Dengan cara rajin berolahraga, ya. Membakar lemak, ya. 15 menit hingga 30 menit dalam, ini dalam sekali melakukan, ya. Dan anak-anak ustazah, apakah masih ingat, dalam seminggu itu olahraga yang paling maksimal, yang bisa dilakukan, berapa? Ya, 4 sampai 5 kali dalam satu minggu. Itu yang maksimal, yang bisa memang, maksimal bisa menyebabkan apa? Anak-anak ustazah tetap bugar dan berbadan turun. Ya, rutin. Olahraga rutin. Nah, dalam 4 sampai 5 kali dalam seminggu, sekali berolahraga itu 15 menit hingga 30 menit. Nah, jadi, di sini anak-anak diminta, ya, menganalisis konsep penyusunan program yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan jantung, paru, peredaran darah melalui aktivitas belajar berikut ini. Nah, ini bisa anak-anak ustazah praktekan di rumah nanti, ya. Jadi, anak-anak ustazah untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah. Nah, ini tadi contohnya dapat dilakukan dengan lari. Lari jarak jauh, lari lintas alam, ya. Atau kegiatan latihan yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama, lebih dari 6 menit, misalnya. Ya, jogging. Nah, itu juga bisa, ya. Jogging. Seperti itu. Nah, jalan. Jalan santai juga bisa. Jalan santai juga itu dapat memacu daya tahan jantung. Nah, kita lihat di sini bagaimana aktivitas, kita lihat di sini bagaimana aktivitas meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah. Nah, di sini diminta untuk membuat kelompok dengan jumlah 5-6 orang. Nah, apa kegiatan yang kira-kira bisa dilakukan di sini? Kita lihat, ya. Buatlah program latihan kebukaran jasmani untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah dengan menggunakan aktivitas lari lintas alam, lari interval training, lari jarak sedang, jauh, atau aktivitas lain yang kalian suka. Nah, jadi anak-anak usaha saja diminta untuk membuat sebuah latihan, ya. Membuat sebuah program latihan. Biasanya kadang jika kita di rumah, itu kegiatannya kalau tidak diselingi dengan olahraga, bisa tambah gemuk, ya kan? Makan, banyak makan, karena banyak di rumah. Nah, jadi harus diselilingi dengan olahraga, agar bagaimana badannya tetap bugar, tidak terjadi kegemukan, ya kan? Nah, mungkin anak usaha saja beda jika sudah bersekolah. Sudah bersekolah itu berat badannya pasti tidak sama ketika ada di rumah, apalagi masa pandemi ini. Banyak di rumah, banyak makan. Bahkan mungkin bisa jadi banyak tidur, ya kan? Bagaimana tidak berat badannya bisa naik. Nah, maka anak usaha saja dengan kegiatan program latihan kebukaran jasmani ini, kiranya anak usaha saja bisa mempraktekannya semaksimal mungkin, ya. Jadi anak usaha saja bisa memilih apakah lari jarak pendek misalnya sampai 10 kali putaran. Nah, itu anak usaha saja bisa menghitung lamanya, ya. Sampai 15 menit. Nah, tapi dilakukan rutin tiap hari. Nah, jika misalnya lari lintas alam mungkin terlalu jauh, ya. Atau berjalan. Atau berjalan misalnya satu gang yang jaraknya bisa sampai misalnya 200 meter. Nah, lakukan secara bolak-balik sampai 2 atau 3 kali. Nah, itu juga bisa kegiatan yang dilakukan seperti itu, ya. Jalan santai. Pagi atau sore. Ya, latihannya seperti itu. Nah, itu juga bisa anak-anak usaha saja mempraktekannya. Ya, agar mendapatkan kebugaran, ya. Setiap harinya. Ya, kiranya latihan ini anak-anak usaha saja bisa mempraktekannya di rumah. Nah, bisa dilakukan sendiri atau bersama dengan saudara di rumah, ya. Biar lebih mungkin menyenangkan, ya. Ada teman untuk melakukan kegiatan praktek. Seperti program kebugaran jasmani tersebut. Ya, itu termasuk salah satu contoh untuk meningkatkan dan mengembangkan daya tahan otot, jantung, paru, dan peredaran darah. Ya, melancarkan peredaran darah. Nah. Ya, anak-anak usaha saja juga bisa mempraktekannya. Mempraktekan kegiatan yang lain, ya, anak. Kegiatan yang lain. Ya, mungkin usaha saja juga bisa menyampaikan di sini. Itu tadi untuk peredaran, melancarkan peredaran darah. Kemudian, memacu peningkatan kerja jantung dan paru, ya. Nah, ada lagi mungkin contoh-contoh seperti meningkatkan daya tahan otot tadi. Nah, mungkin anak usaha saja tahu apa kira-kira contohnya, ya. Kira-kira contoh dari meningkatkan kekuatan otot. Misalnya, melakukan apa ini? Skipping, ya. Skipping, ya, untuk meningkatkan otot tungkai. Ya, untuk meningkatkan otot tungkai. Nah, itu juga bisa untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai, ya. Nah, itu contoh dari apa? Contoh dari meningkatkan daya tahan otot, ya. Terutama pada otot-otot tungkai. Itu latihan skipping. Nah, dari program latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, ya. Peredaran darah, ya. Anak-anak usaha saja bisa melakukan kegiatan yang tadi, ya. Kemudian, anak-anak usaha saja bisa membuat sebuah pertanyaan, ya. Bisa dilakukan secara berdiskusi, ya. Atau sendiri, ya. Di sini, dari kegiatan peningkatan daya tahan tadi, ya. Peningkatan daya tahan otot jantung, apa, dari kegiatan meningkatkan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah tadi. Anak-anak usaha saja bisa membuat, apa namanya, di sini pertanyaan, ya. Misalnya, apakah bentuk latihan yang lebih efektif untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah? Nah, di sini anak-anak usaha saja bisa membuat sebuah pertanyaan dan bisa menjawab dengan latihan atau program yang anak-anak usaha saja buat tadi. Nah, kemudian, bagaimana untuk meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah? Nah, ini ada semua bentuk-bentuk pertanyaannya. Kemudian, bentuk-bentuk latihan seperti apa yang dapat meningkatkan daya tahan jantung, paru, peredaran darah? Dan pertanyaan lainnya dikemukakan oleh guru dan aktivitasnya adalah aktivitas latihan dalam meningkatkan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa anak-anak usaha saja jawab dengan contoh-contoh latihan tadi. Nah, ini kegiatan sebenarnya di dalam pembelajaran tatap muka, tapi anak-anak usaha saja juga bisa melakukannya di rumah. Jadi, yang usaha saja harapkan dan usaha saja tekankan dari materi kita pada saat ini adalah contoh latihan dari meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah itu dapat dilakukan dengan interval training, yaitu latihan atau program latihan yang diselingi dengan masa-masa istirahat. Nah, baik anak-anak usaha saja, nah disini juga latihannya yang penting ya, anak-anak usaha saja juga ingat, latihan tersebut dilakukan 15 sampai 30 menit agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, jadi secara ragu sebesar itu yang harus anak-anak usaha saja pahami dari latihan meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru ya. Sebenarnya banyak latihan-latihan yang lain, dan ini latihannya cukup gampang dan mudah untuk bisa dipraktekan. Nah, disini ada gambar ya, gambar orang yang sedang melakukan aktivitas lari. Nah, ini bisa anak-anak usaha saja laksanakan sendiri, dan tentunya pertanyaan-pertanyaan ini bisa anak-usaha saja jawab sendiri. Jika di dalam kelas ya, mungkin bisa dilakukan secara berkelompok ya. Nah, kita lihat seterusnya, yang kedua, ya tadi sudah usaha saja singgung tentang latihan daya tahan otot ya, latihan daya tahan otot ya, terutama tadi otot tungkai. Nah, itu otot tungkai bisa dilakukan dengan skipping. Nah, kita lihat disini secara keseluruhannya, aktivitas belajar untuk menganalisis konsep penyusunan program peningkatan kekuatan otot. Nah, jadi kekuatan otot itu banyak ya, otot mana? Otot lengan, otot perut, otot paha, apakah otot tungkai? Nah ya, yang mana? Jadi banyak sekali bentuknya dan contohnya ya. Kita lihat disini, kekuatan. Nah, apa itu kekuatan? Ya, merupakan salah satu unsur dasar dalam prestasi berbagai cabang olahraga. Ya, jadi setiap cabang olahraga pasti memerlukan kemampuan, yaitu kekuatan. Ya, kekuatan disini menurut Sajoto ya, komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Ya, komponen fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik. Kekuatan otot merupakan unsur kondisi fisik yang paling mendasar, yang sangat diperlukan untuk mencapai prestasi olahraga. Nah, jadi salah satu bentuk pelatihan dalam meningkatkan kekuatan otot dapat dilakukan dengan program pelatihan-pelatihan terbeban namanya ya. Nanti kita lihat contohnya disini ya. Menurut Sajoto, menyatakan bahwa program pelatihan peningkatan kekuatan otot yang paling efektif adalah program pelatihan dengan memakai beban atau weight training program. Ya, latihan beban itu apa? Ya, latihan beban itu jenis latihan untuk mengembangkan kekuatan otot yang menggunakan gaya berat gravitasi untuk menentang gaya yang dihasilkan oleh otot melalui kontraksi konsentris atau eksentris. Konsentris atau eksentris. Ya, latihan beban disini contohnya ya kita lihat ada istilah leg press ya. Apa itu tujuannya untuk melatih otot kaki dan paha? Ya, pada saat menggunakan leg press, otot-otot tubuh yang bekerja adalah otot-otot paha dengan otot-otot paha depan, paha belakang, ya, serta otot betis. Ya, cara melaksanakannya posisi tubuh yang benar ya, posisi tubuh yang benar. Letakkan punggung dan kepala kamu ya pada bantalan, punggung dan kepala ya pada bantalan, sandaran alat leg press. Letakkan kedua telapak kaki dan tumit secara mendatar, membentuk sudut 90 derajat, selebar bahu pinggul pada bantalan kaki di depan kamu. Lutut harus lurus atau sejajar dengan kaki, ya, jangan sampai menekuk ke dalam maupun keluar dan genggamlah pegangan di atas alat dengan posisi lengan lurus di samping tubuh. Cara menggunakan alat leg press, turunkan beban perlahan-lahan sampai kedua lutut menekuk ke arah dada, ya, tahan beban. Nah, ini dia gambarnya, ini dia bentuk alatnya, ya, jadi disini ada caranya, ya. Turunkan perlahan-lahan sampai kedua lutut menekuk ke arah dada, tahan beban. Jangan sampai pinggul terangkat seluruhnya dari bantalan. Nah, ini dia latihannya, ya, ditekuk lututnya, kemudian diluruskan lagi kakinya, ya, ini mengikut ini, ya, lay press ini, nama alatnya, ya. Tahan sebentar sebelum mendorong kembali bebannya dengan kedua tumit ke posisi semula. Hanya gunakan kaki untuk mengangkat beban, jangan mendorong kedua lutut dengan kedua tangan untuk mengangkat beban atau akan kehilangan manfaat potensial latihan. Lay press, ya, nah, ini caranya, ya, mungkin anak usia saja jika di rumah, hmm, sulit mempraktekannya, ya, karena alatnya tidak ada. Tapi jika punya adik kecil, nah, bisa meletakkan adiknya disini, di atas ini, ya. Ya, mungkin tidak sama persis seperti ini kegiatannya, ya, kita mungkin dalam keadaan berbaring, ya, berbaring, kemudian ini lutut kita kita teku, adik kecil kita kita letak disini, adik kecil kita kita letak disini, tangan kita memegang tangan adik kecil kita, kemudian kita tinggikan, kita turunkan kaki kita, ya. Ya, ibarat kita semacam mengangkat beban dengan kaki kita ini. Nah, bisa membayangkannya, ya, jika punya adik kecil, tapi jika tidak, ya, mungkin agak sulit mempraktekan ini, ya, karena tidak ada alat. Tapi bisa juga meletakkan suatu beban disini, di atas, di atas kaki kita ini, ya, jika memungkinkan anak-anak usia saja bisa mempraktekannya, ya. Ya, tapi dengan cara berbaring kita tidak seperti ini, ya, ya, itu jika ada alatnya, nah, namanya lexpress, ya. Kemudian ada namanya chest press, ya, ada namanya chest press, nah, ini seperti ini dia kegiatannya, ya. Merupakan latihan beban untuk meningkatkan kekuatan otot dada, biceps, triceps, pundak, ya, ada istilah-istilahnya disini anak-anak usia saja bisa melihatnya, ya, menggunakan bahasa Inggris semua. Anak-anak usia saja bisa cari istilah lainnya apa dalam bahasa Indonesia, ya, dan melikat atau punggung. Cara melakukannya, beban disimpan di dada, nah, ini dia, kita, tangan kita sambil memegang barbel, ya, ya, besi barbel. Dorong ke atas sehingga lengan lurus, kemudian kembalikan lagi beban ke dada, sikap kedua kaki sejajar dan terbuka kira-kira selebar bahu. Dan mekian pula kedua tangan memegang tiang atau barbel selebar bahu. Nah, ini yang dilatih adalah apa? Otot lengan. Nah, jika ini tadi adalah otot tungkai, otot tungkai, ini ya, betis, kemudian paha kita. Nah, baik anak-anak usia saja, nah, jika ini bisa anak-anak usia saja lakukan, silahkan, ya, di rumah. Mungkin jika tidak ada barbel bisa diganti dengan beban yang berat, ya, apa ya, dengan menekuk lengan kita, kemudian meluruskannya lagi ke atas, menekuk dan meluruskan lagi, sampai anak-anak usia saja bisa tahan berapa menit, melakukannya, 15 menit. Nah, lakukan kegiatan ini secara rutin, ya. Nah, mungkin materi kita pada saat ini, ya, pada pagi hari ini cukup sekian dulu, karena waktu kita sudah habis. Jadi tugas anak usia saja, ya, usia saja belum ada yang memberikan tugas, ya. Tugas anak usia saja, usia saja mau tahu, ya, anak usia saja meringkas atau tidak materi yang usia saja disampaikan ini. Ini tugas anak usia saja tugas pertama, kirimkan foto, ya, dari catatan yang sudah anak-anak usia saja ringkas tentang materi bola besar saja dulu. Materi bola besar, itu adalah nilai tugas pertama dari usia saja. Materi ringkasan bola besar yang sudah kita pelajari yang lalu. Ya, nanti mungkin ada tugas berikut, ya, usia saja berikan sebagai nilai praktek, ya, mungkin minggu depan. Ya, jadi, waktunya usia saja berikan sampai nanti malam, ya, pukul 9, berarti pukul 21, ya. Nah, jadi dikirimkan foto ringkasan materi dari bola besar tugas pertama, ya, usia saja tunggu, ya. Baik, kita cukupkan sampai disini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.